Intro Halo Strikeback Mania dimanapun kalian berada Di Mancing Mania Strikeback kali ini berkesempatan mengunjungi Daratan Sangata Salah satu kecamatan di wilayah Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Intro Beberapa spot andalan yang berada di Selat Makassar telah menjadi incaran battle kali ini Target kali ini adalah ikan dengan bobot terberat Ayi sepertinya langsung dapat sambutan selamat datang dari penghuni laut Sangata Fish on Joran melengkung kuat Sepertinya ikan berukuran besar yang menyambar metal jig Ayi Sesekali ikan membuat repot dengan menarik tali PE ke bawah kapal Akhirnya bayangan merah mulai terlihat dari atas kapal Sekor ruby snapper berukuran cukup besar berhasil Ayi tak lukan Mantap Salah satu penghuni lautnya Sangata banget Ya Ruby Katanya sih kalau sudah dapet ini biasanya banyak lagi temen-temennya Gimana bang? Betul Oke ya Pancing Mania Strikeback Mantap Berjarak cukup jauh dari kapal saya Sepertinya tim pekerja tambang dan raka juga sudah mulai sibuk mempajoran Tidak lama memainkan metal jignya tiba-tiba real handroamer nerit kencang Waow Wah Gingbal? 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 dan sudah mengalami dekompresi. Kembali, seekor rubis sniper berhasil land di atas kapal. Mantap! Mantingannya straightback, mantap! Tim warung makan, begini! Mantap! Tiba-tiba double strike terjadi di kapal pekerja tambang. Mancing mania, memang! Mantap! Luar biasa! Spot tandaran! Salah satu sensasi mancing dengan teknik jibing bisa kita dapat strike secara bersamaan. Satu dapat, biasanya strike berikutnya akan terjadi dalam waktu dekat. Pertanda habitat ikan di bawah sana masih terjaga dengan baik. Mantap! Tidak, banyak strike! Belum sempat pamer ikan, ternyata tali BroZero sudah putus duluan. Tidak apa, masih banyak waktu BroZero. Nanti pasti strike lagi. Sebentar itu, Mardiono masih berjuang keras melawan tarikan ikan. Santai saja, Lek Mar. Jangan biarkan ikan kembali lepas dari genggaman. Hahaha! Tarikan luar biasa! Lagi-lagi, ikan rubis nepar berukuran babon kembali naik ke atas kapal. Mancing mania, strike back! Mantap! Tidak boleh patah semangat, harus bisa dapat yang lebih monster lagi nih. Di buritan kapal, Nukman sepertinya mendapatkan sambaran. Ikan tidak banyak memberikan kelawanan. Perlahan, ikan terus dinaikkan dari kedalaman 200an meter. Masih tahu, tim tambang, Bro. Tadi mulai-mulai-mulai agak-agak sedikit khawatir ikannya nggak ada. Tapi ternyata dua kali kocok pas sampai ke bawah, langsung strike! Mantap! Tim tambang! Kasih, Om! Pakai cik yang gede, biar dapatnya gede. Lain di awal, lain pula di tengah perjalanan. Seketika ikan berontak. Menarik tali PE keluar dari gulungan ril. Wow, ikan apakah gerangan? Lain, lain, lain. Kalau ketang itu, tiba dia ini. Tarikan ikan benar-benar terlihat sangat merepotkan. Joran Nukman mendukik tajam sampai menyentuh permukaan air laut. Dahsyat! Setelah perjuangan panjang, bayangan ikan sudah mulai terlihat dari atas kapal. Luar biasa! Ternyata dogi dengan size monster. Mantap, Lukman! Mantap! Anjing mania strike back, mantap! Nikmati hasil perjuangan kerasmu, kawan. Ini memang harinya Lukman. Angler yang satu ini sampai rela tidur berdampingan dengan ikan dogi yang dia naikkan. Perhatikan saja, panjang dan lebar ikan sampai melebihi badan Lukman. Mantap! Jendral ini, mas. Angle itu, kita coba video. 25,000. 25,000. 25,000. Sebenarnya, perolehan ikan dogi ini akan menjadi rekor paru nih untuk mancing mania strike back. Tapi sabar dulu ya, harus dibuktikan dengan timbangan di akhir perhitungan nanti. Oh, karong, no party! Pancing mania strike back, mantap! Seperti biasa, dalam setiap persaingan pasti ada tim pemenang dan tim yang kalah. Saya sangat yakin dengan bobot ikan yang tim warung makan dapat. Namun, saya harus ke kapal sebelah dulu untuk memastikannya. Kita berikan kesempatan untuk menimbang lebih dulu kepada tim pekerja tambah Wow, lumayan Ada 3 ikan besar yang berhasil dinaikkan dengan bobot terberat 9,2 kg Mantap Diliran tim warung unjuk gigi Penonton pasti sudah tahu betapa besarnya ikan dog tutuna yang berhasil kami dapatkan Kita lihat bagaimana reaksi tim pekerja tambang ya Sekaligus memastikan bobot seikan dogi membesar Fantastis, bobotnya mencapai 75 kg Mantap Bagaimana kawan? Sudah cukup buktikan? Jangan berkecil hati Ini hanya sebuah persaingan Selalu ada yang menang dan kalah Terima kasih telah menonton!